selamat menikmati selamat menikmati yang satu besar dan yang satu ukuran sedang seperti itu jadi misalkan sahabat youtube mau memasang papan panel surya seperti ini harus pas, tidak boleh tertutup karena jika tertutup akan mengurangi kinerja dari papan solar cell ini jadi sinar matahari pagi sampai sore bisa terkena papan solar cell ini oke, saya akan tunjukkan bagian bawah atau spesifikasi dari papan solar cell ini papan solar cell yang besar maaf, ini agak gambarnya agak sedikit ini kurang fokus karena saya mengangkatnya sendiri jadi ini adalah spesifikasi dari papan solar cell ini maksimum powernya 100 watt jadi sahabat youtube bisa lihat sendiri voltasi VMAX nya 17 volt untuk bagian itu oke, sahabat sahabat akan lihat ini yang sedang ada di sebelah sini ukurannya nanti kita bisa lihat masing-masing spesifikasi dari spesifikasi panel solar cell yang ini yaitu 100 watt dan yang ini adalah panel solar cell yang tadi di sebelah kanan yaitu merek PM PWM ya PWM 130 watt nah bisa sahabat youtube lihat yaitu 130 watt ya panel surya ini yang ini adalah 130 watt dan yang ini panjang ini 100 watt ini 130 watt ya sahabat youtube sahabat youtube bisa lihat kondisinya seperti ini untuk papan solar cell yang saya miliki harus memeletakannya seperti ini datar jangan miring ke kanan atau ke kiri lihat posisi mataharinya ini posisi matahari pas panas trik pukul 2 ya panas trik jangan sampai menutupi papan solar cell yang lain sahabat youtube bisa perhatikan saya berada di atas atap saya kemudian saya mau turun dulu ya sahabat youtube sahabat dulu sahabat youtube dengar suara anginnya sangat kencang ya sahabat youtube oke untuk ini kabel negatif ini saya berada di bawah saya sudah turun dan ini kabel positif saya sudah sambung kedua papan solar cell 100 watt dengan ya itu ya yang kanan dan kiri yang kanan itu 130 watt dan yang kiri ini 100 watt jadi saya berada di bawah dan ini kabelnya kelihatan dari bawah nah saya sambung seperti itu jadi sahabat youtube jangan sampai salah untuk memasangnya karena apabila salah bisa berakibat fatal pada papan solar cell bisa sampai terbakar ya sahabat youtube kemudian untuk akinya pun juga akan cepat rusak nah ini untuk kabel positif ini negatifnya selalu ditandai dengan warna hitam baik sahabat youtube kita mulai di dalam yaitu kita melihat solar controller yang saya miliki dan akinya yang saya miliki ini akinya yang saya miliki ini yaitu 100 ampere ya 100 ampere dan solar controller saya ini berkurang 20 ampere jadi ingat ini adalah kutub positif dan ini kutub negatifnya jangan sampai salah memasang papan solar cell karena akan berakibat fatal pada aki yang kita miliki dan papan solar cell yang kita miliki kenapa saya bilang begitu karena akan mempengaruhi kalian punya aki dan solar controller oke sahabat youtube bisa perhatikan untuk bagian depannya ini terdapat kutub positif ya kutub positif untuk papan solar cell jangan sampai salah kita harus memasangnya di bagian sini dan disini kutub negatifnya kutub negatif dari papan solar cell dan ini untuk kutub positifnya aki kutub positif aki disitu ya ini kutub positif akinya dan ini kutub negatif akinya dan untuk lampunya disini saya tidak memasang langsung di bagian solar controller saya menggunakan langsung saya sambungkan ke akinya langsung ya sahabat youtube jadi jangan sampai salah seperti ini yang saya pasang jadi sahabat youtube bisa perhatikan sekali lagi jangan sampai salah ya sahabat youtube oke bagi sahabat youtube yang belum bergabung dengan samper di 86 silahkan klik like subscribe dan komen dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya agar sahabat youtube mendapatkan informasi yang terbaru tentang informasi-informasi yang samper di 86 miliki disini samper di 86 akan memasang kutub positif dari papan solar cell ingat untuk memasangnya jangan sampai longgar-longgar harus span tanpa ada longgarnya supaya tidak terjadi corn slating pada perangkat yang kita miliki ini ya sahabat youtube nah ini sahabat youtube bisa perhatikan yang tadi saya sudah tunjukkan itu adalah bagaimana cara memasangnya jadi tidak susah sahabat youtube bisa memasangnya di rumah tanpa harus dibawa ke tempat pemasangan ya ini kutub positifnya saya tandai dengan japit warna merah dan ya ingat pasang dulu yang warna merah dulu kutub positifnya kemudian langsung kutub negatifnya pasangkan ke kutub negatif pada aki nah seperti ini ya sahabat youtube jadi sahabat youtube bisa perhatikan untuk alat yang saya miliki ini harganya tidak mahal cukup murah tidak sampai 100 ribu di bawah 100 ribu seperti itu nah tegangan yang dimiliki oleh papan solar cell nya itu 12,7 volt jadi dia mulai mengisi jadi ada tanda kedip-kedip seperti ini dia mulai mengisi papan solar cell mengisi strum pada aki ya pada aki yang samradd86 miliki ini ini adalah spesifikasi solar controller yang samradd86 miliki jadi msu control setting voltage kemudian wall-in timer dan full protect jadi pada saat ini penuh ini otomatis akan menghentikan pengisian ya sama youtube jadi aman untuk aki yang kita miliki ini ya aki yang kita miliki ini aman karena ada full protect untuk pengecas tasanya ini 12,8 volt posisinya mengisi ke aki ini jadi solar controller ini ada dua alat untuk mengecas baterai hp kita ya untuk dipakai untuk mengecas hp kita juga bisa ada 2 port usp nya disitu jadi harus sahabat youtube hafal karena kabelnya disini yang saya miliki yaitu 2 macam saja warna hitam dan warna merah jadi saya selalu ingat untuk 2 kabel warna hitam merah 4 ini saya sudah hafal ini bagian untuk aki dan bagian untuk papan solar saya sudah hafal jadi dari atas tadi saya sudah lihat baik-baik dan saya sudah urut ya jadi sahabat youtube disini untuk lampunya saya tidak memasangnya karena menurut saya lebih gampang saya pasang di paki langsung oke solar controller yang saya miliki disini rate nya voltage 12V atau 24V disini yang saya miliki kemudian rate current nya 20A maksimal power voltage nya 50V jadi maksimal untuk solar controller ini yaitu 260W jadi dengan papan solar yang saya miliki tadi yaitu 100 100W dengan 130W jadi 230W untuk ini solar controller ini cukup aman jadi nanti saya akan pasang dua aki ini ini aki yang mer GS yang 50A ini ya ini 50A 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 jadi sahabat youtube sudah tahu ini adalah aki yang 50A nanti saya akan pasang disini saya akan gabung ini aja ini 13V mengisi sahabat youtube kenapa saya pasang papan solar cell beserta aki ini karena di lokasi daerah kami sering mati lampu maka dari itu alat ini sangat cocok untuk wilayah-wilayah yang sering mati lampu ya sahabat youtube jadi irit ban bagar dan polusinya berkurang ya sahabat youtube seperti itu oke sahabat youtube sekali lagi bagi sahabat youtube yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih dan yang belum bergabung silahkan klik like subscribe dan komen dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar sahabat youtube lah yang mendapatkan notifikasi yang pertama apabila summary 86 mengupload video-video atau informasi yang terbaru ya sahabat youtube oke baik saya akan tunjukkan bagaimana cara setting solar controller yang saya miliki kita tekan lama ini ya kita akan beralih ke voltasenya begini ini ya ini untuk lampunya voltasenya 10,7 volt kita klik sekali lagi ini 24 jam nah ini tipe untuk aki yang kita miliki aki yang kita miliki yang seperti itu ya sahabat youtube untuk cara settingnya ini cara pemasangnya seperti itu baik saya akan coba ke depan saya akan tunjukkan ke sahabat youtube lampu-lampu yang saya sudah pasang ya oke ini lampu yang saya miliki yang bulat ini adalah lampu yang saya gunakan untuk solar cell jadi lampu ini menggunakan aki ya menggunakan aki yang saya sambungkan di aki yang tadi ya yang 100 ampere tersebut nah dan itu kipasnya juga menggunakan kipas untuk solar cell dan itu lampunya juga lampu solar cell kipas baling-baling ini baling-baling 12 volt yang saya gunakan untuk pendingin ya pendingin ruangan ya ini lampu yang saya miliki saya contohkan ya itu itu lampu solar cell ya sahabat youtube jadi saya punya lampu seperti itu itu lampu solar cell yang saya miliki jadi setiap malam lampu ini saya gunakan untuk penerangan jikalau lampunya mati tentunya awet tahan sampai pagi ya sahabat youtube jadi makin pagi semakin meredup karena akan sudah digunakan penerangan pada saat awalnya seperti itu ini lampu yang saya miliki ya yang saya contohkan oke baik yang seperti itu baik saya akan tunjukkan ini saya sudah gabung ya saya sudah gabungkan nah yang ini adalah lampu yang saya ambil stromnya dari aki tersebut oke kita berlari ke depan nah ini juga lampu yang saya nyalakan menggunakan aki tersebut yang di strom melalui papan solar cell yang tadi ya sahabat youtube oke dan itu juga kipasnya pun juga kipas berukuran dua berat volt dan itu lampunya ya lampu aki 12 volt juga jadi bisa aktif bisa nyala dengan daya 12 volt seperti itu ya terang sekali ya sahabat youtube jadi ini menggunakan kamera hp cukup black light bagian belakang oke untuk bagian depan kita menuju nah ini lampunya saya sudah nyalakan itu lampu-lampu dari solar cell yang saya miliki ya sahabat youtube baik sahabat youtube cukup sekian video kali ini jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman yang membutuhkan sampai jumpa lagi di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh